Ya Habibiyah Muhammad Datanya dari Ahina Rokib di Ranu Yusof Lumajang ya pertanyaannya Ustadz Bagaimana hukumnya kawin suntik sapi katanya Ustadz Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana lafad niatnya sholat jama' takdim dan jama' takhir Dua pertanyaan yang jauh berbeda ya Kawin suntik sapi Ini ada pembahasan khusus ya Ada pembahasan khusus di bahasa Masa'il Kita akan lihat ya Hasil istimewa ulama' disitu apa Sekarang masih belum ada di benak saya Saya tidak berani menjawab Sesuatu yang tidak saya ketahui pastinya Niat jama' takdim Kita membahas tentang pertanyaan yang kedua Niat jama' takdim Sebetulnya jama' takdim yang perlu kita ketahui Adalah dua sol Dua waktu sholat yang dilaksanakan di waktu pertama Ada dua sholat yang bisa digabung Dohor sama asar Maghrib sama isya' Ini dua sholat bisa digabung Artinya bisa digabung Dohor asar bisa dilaksanakan di waktu dohor Seperti hanya isya' dilaksanakan di waktu maghrib Atau Dohornya dilaksanakan di waktu asar Maghribnya dilaksanakan di waktu isya' Bisa di awal takdim Bisa di akhirkan takhir Ini diperbolehkan bagi musafir Orang yang dalam perjalanan Baik perjalanan yang panjang 81 kilo lebih Dan ada kaul Walaupun perjalanan yang pendek Tapi kalau pendek tidak boleh kosor Kalau perjalanan panjang 81 kilo lebih Boleh jama' dan boleh kosor Baik Syarat jama' takdim Syarat jama' takdim Maka syaratnya Sholat dohornya biasa Kalau anda berjama' maka jama'atan Kemudian Di dalam sholat dohor Anda niat jama' takhir dalam hati Tidak diucapkan Niat jama' takhir dalam hati Dalam hati anda Anda hadirkan niat Saya akan sholat asar Setelah sholat dohor ini Seperti itu niatnya Hanya dalam lintasan dalam hati Baik itu Di bersamaan dengan kata'gbir atau diharam Dan itu afdal Atau kalau sulit Setelah takbir Sebelum baca fatiha Atau setelah fatiha Atau waktu ruku Atau waktu sujud Atau di roka'at kedua Rok'at ketiga bebas Yang penting Sebelum salam Di sholat dohor Anda sudah niat jama' takdim Selasih sholat dohor Assalamualaikum Baik itu kosoran dua roka'at Atau anda hanya jama' saja Tidak kosor berarti empat roka'at Langsung anda komat Dan sholat asar Bagaimana ni yang sholat asar? Usulifatul asri Arba'a raka'at Ma'muman Atau imaman Jamat takdiman ustaz Boleh anda ucapkan Dan itu afdal Dan boleh Tidak anda ucapkan Usulifatul asri Arba'a raka'at Atau kalau kosor Raka'atain Ma'muman Atau imaman Allah akbar Yang afdal Usulifatul asri Raka'atain Kalau kosor Jamat takdim Ma'muman Atau imaman Lillahi ta'ala Allah akbar Jamat takdimnya Tidak wajib diucapin Yang wajib Antara dohor Dan asar Tidak boleh terlalu lama Habis solat dohor Langsung komat Langsung solat asar Jika ada jeddah Agak lama Sekitar dua raka'at Ini ngobrol Ini wudu Nunggu Maka tidak boleh Jamat takdim Hilang Waktu jamat takdim Jadi solat asarnya Harus pada waktu asar Hanya itu Persyaratan jamat takdim Terima kasih